Orang Jawa di negara Kaledonia baru, menyebar Islam di Samudera Pasifik. Bismillah, Assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Yo guys, siapa sih yang tak pernah mendengar negeri Suriname? Kita semuanya banyak yang tahu banyak orang Jawa Muslim yang tinggal di Suriname, Amerika Selatan. Namun, apakah orang-orang banyak yang tahu tentang negeri Kaledonia baru? Ya, mungkin banyak yang belum pernah mendengar ya guys. Ya, padahal seperti halnya Suriname, negeri Kaledonia baru juga cukup banyak dihuni oleh orang-orang Muslim keturunan Jawa. Tidak aneh bila populasi orang Jawa beragama Islam di Kepulauan Kaledonia baru ini cukup berkembang. Kaledonia baru adalah sebuah kepulauan kecil di bagian selatan Samudera Pasifik yang sampai saat ini masih berada di bawah pemerintahan negeri Perancis. Yap, meski demikian guys, bukan orang Jawa yang pertama kali membawa Islam ke negeri Kaledonia baru. Namun, yang pertama membawa Islam ke negeri Kaledonia baru adalah orang-orang Arab. Hal ini terjadi sekitar satu abad yang lalu pada masa penjajahan Perancis. Perancis banyak membawa tahanan politik dari salah satu negara Arab yakni negeri Al-Jazair ke Kaledonia baru. Dan hingga saat ini guys, Kaledonia baru masih dimiliki oleh Perancis. Dalam bahasa Perancis, Kaledonia baru disebut dengan Novele Kaledonie. Ada pula yang menamainya Kanaki yang diambil dari nama penduduk asli Kepulauan Kaledonia baru ini. Hingga saat ini guys, ada ribuan orang Jawa tinggal di negeri ini. Lantas, bagaimana orang Jawa bisa tiba dan tinggal di sini? Yuk kita bahas bersama guys. Orang Jawa bisa sampai negeri Kaledonia baru itu untuk menjadi kulit kontrak atau mencari kehidupan yang lebih baik di negeri asing. Pertama kali orang Jawa tiba di negeri ini adalah pada tahun 1896. Kemudian ketika kontrak kerja mereka habis, kebanyakan di antara mereka pulang ke Jawa lagi. Terutama pada rentang tahun 1930 hingga 1935 setelah terjadi krisis ekonomi Malaysia pada tahun 1929. Kondisi yang sama kembali terulang antara tahun 1948 hingga 1955 dengan jumlah yang lebih besar. Namun nyatanya guys, tidak semua orang Jawa itu pulang ke kampung halamannya di Indonesia. Sebagian perantau Jawa yang ada di Kaledonia baru memilih tetap tinggal di Kaledonia baru dan kemudian beranak pinak hingga sekarang. Mereka membangun komunitas Jawa dengan menjadi warga negara Kaledonia baru. Mereka telah diterima dengan baik oleh masyarakat setempat dan juga telah memberikan sumbang sihnya terhadap pembangunan Kaledonia baru. Sekarang guys, jumlah orang Jawa di Kaledonia baru sekitar 7.000 orang dengan 2.000 orang di antaranya tetap bersetatu sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Sementara jumlah penduduk Kaledonia baru kini mencapai sekitar 240.000 jiwa. Sebanyak 25.000 di antaranya atau 5% dari total populasi adalah beragama Islam. Mayoritas penduduk yang ini sekitar 75% memeluk agama Katolik Roma. Ribuan umat Islam di Kaledonia baru tidak hanya orang Jawa saja. Namun banyak juga yang berasal dari negara-negara muslim seperti Al-Jazair, Somalia, negara-negara Arab, dan Maroko. Muslim asal Al-Jazair dahulunya adalah tahanan politik yang dikirim ke Kaledonia baru oleh Perancis pada sekitar tahun 1872. Umat Islam kebanyakan tinggal di bagian utara negeri Kaledonia baru. Saat ini guys, sebuah pusat kegiatan keislaman atau Islamic Center telah dibangun di kota Noumea, ibu kota Kaledonia baru, dan rencananya akan dibangun Islamic Center-Islamic Center yang lain. Pusat Islam Noumea itu merupakan tempat utama penyelenggaraan ibadah Islam di Kaledonia baru. Lembaga ini menyelenggarakan perayaan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri, Maulid Nabi, Israq Mi'raj, Idul Adha, dan lain-lain. Selain itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KONJEN RI di kota Noumea juga selalu menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan dengan menggelar sholat tarawih dan tausiah agama. Orang-orang Muslim Jawa hingga saat ini masih terus melestarikan adat tradisi Islami khas orang Jawa meskipun mereka jauh dari kampung halaman. Hingga kini mereka masih menyelenggarakan acara sunatan, pernikahan adat Jawa Islami, atau upacara kematian seperti Yasinan Tahlilan. Saat ini tercatat ada sekitar 7.000 orang Jawa yang tinggal di Kaledonia baru. Kebanyakan dari mereka tidak bisa berbahasa Indonesia karena Kaledonia baru bahasa nasionalnya adalah bahasa Perancis. Namun orang-orang Jawa itu masih tetap bisa berbahasa Jawa. Saat ini masyarakat keturunan Jawa di Kaledonia baru sudah memasuki generasi kelima atau keempat. Mereka pun sudah bercampur baur dengan kelompok masyarakat lain di Kaledonia baru. Meski telah bercampur baur dengan masyarakat lain, namun orang Jawa masih sering melestarikan adat tradisinya. Misalnya tradisi Nyadran. You guys, Nyadran adalah tradisi ziarah kubur menjelang bulan puasa yang dilakukan oleh orang-orang Jawa. Mereka sengaja datang untuk membersihkan makam dan mendoakan arwah leluhurnya. Orang-orang Jawa Kaledonia baru hingga saat ini masih melestarikan tradisi tersebut. Selain tradisi Nyadran, masyarakat keturunan Jawa Kaledonia baru juga masih melaksanakan tradisi tahlilan dan yasinan untuk memperingati meninggalnya seseorang. Bahkan meskipun di antara mereka ada yang tidak menjalankan syariat Islam, ketika ada keluarganya yang wafat pun tetap melakukan tradisi tahlilan ini. Tradisi lain adalah ketika ada orang yang mempunyai hajat, orang-orang Jawa lain banyak juga yang berdatangan untuk gotong royong mempersiapkan pesta yang disebut dengan tradisi rewang. Mereka rukun bergotong royong, berbagai hidangan khas Jawa pun disajikan untuk para tamu undangan selama acara. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, wassalamualaikum!